Intro Halo semua kembali lagi dengan resep masakan emu Kali ini kita akan membuat sambal pete Yang pastinya enak, nikmat dan menggugah selera makan ya teman-teman Langsung saja kita simak videonya ya Jangan disekit Disini sudah saya siapkan untuk bahan-bahannya Ada 3 papan petai Lalu 10 biji cabai merah keting Kemudian 3 biji bawang putih 5 biji cabai rawit 2 biji kemiri sangrai Lalu setengah sendok teh garam 2 sendok teh gula jawa atau gula aren Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur atau kaldu yang lain menyesuaikan ya teman-teman Nah saatnya saya akan membuat untuk tumbuh halusnya Saya masukkan bawang putih Kemudian kemiri Lalu cabai Kemudian cabai merah keting Kemudian saya tambahkan untuk gula jawanya Saya ulek sampai halus ya teman-teman Teman-teman juga bisa memakai blender atau alat lainnya ya Nah ini untuk bumbu halusnya sudah jadi Sudah halus dan siap untuk dimasak Selanjutnya kita siapkan wajan Dan tuang minyak secukupnya saja Dan dipanaskan di api yang sedang ya teman-teman Setelah minyak panas Kita masukkan untuk bumbu halusnya Lalu kita aduk hingga rata Hingga sambal tercium bau wangi ya teman-teman Kemudian setelah sambal atau masakan teraduk rata Kita tambahkan sedikit air Di sini saya pakai kurang lebih 50 ml Dan kita aduk-aduk hingga rata Lalu kita tambahkan untuk garam Dan kita tambahkan juga untuk kaldu jamurnya Teman-teman bisa pakai yang lain juga Dan kita aduk hingga rata Lalu yang terakhir kita masukkan untuk petainya Dan kita aduk hingga rata Hingga sambalnya matang Dan petainya layu ya teman-teman Nah ini dia Sambal petainya sudah matang Dan siap untuk dipleting Nah ini dia Sambal petainya ala resep masakan emo Rasanya pasti mantul banget Pedas iya Manis juga Dan kerasa petainya seger banget teman-teman Jadi bisa dicoba di rumah Untuk makan bersama nasi hangat dan menu lainnya Terima kasih sudah menonton video ini ya Terima kasih sudah menonton video ini